Baik kita mengalami gangguan teknis dengan MITA dan kita akan berusaha menghubungi lagi nanti. Hari kelima libur lebaran arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali macet parah. Antrian kendaraan selepas gerbang tol Ciawi mengular sepanjang 5 km. Untuk meredakan stres pengendara yang terjebak macet, kepolisian menerjunkan belasan badut di Simpang Gadok. Badut-badut ini juga memberikan informasi mengenai kondisi dan peraturan lalu lintas. Pantauan kamera drone memperlihatkan antrian kendaraan selepas gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Antrian kendaraan juga terjadi di kawasan Selarong dan Megamendung. Ini udah terjebak berapa lama nih Pak? Satu jam. Satu jam? Katanya sih jam 9 di bukti. Tidak tahu ya, sudah terjebak. Sudah terjebak. Bukan ya Pak? Untuk menghibur warga yang terjebak kemacetan, Polres Bogor menerjunkan belasan badut di sepanjang jalur antrian kendaraan di Simpang Gadok pada Jumat pagi. Hiburan dari badut jalanan ini diharapkan bisa mengurangi stres pada pengendara, sehingga meminimalkan peluang terjadinya kecelakaan akibat pengendara mengalami kelelahan. Tak hanya menghibur, badut-badut ini sekaligus memberikan informasi terkait kondisi dan peraturan lalu lintas. Ini gimana nih, saat macet ada badut? Apinya teribur, kita bawanya anak. Sementara itu, data satuan lalu lintas Polres Bogor menyebut, jumlah kendaraan yang menuju ke kawasan wisata puncak mencapai 30 hingga 40 ribu unit per hari. Untuk mengurangi simpul kemacetan, Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah, serta pengalihan arus. Jalur alternatif jonggol dan sukabumi juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan dampak dari penutupan arus mudik di tol Jakarta Cikampek. Tadi dari mulai pukul 7, tim kami sudah melakukan penyusuran dari atas untuk melaksanakan one way ke arah puncak dari Jakarta. Mudah-mudahan dalam satu jam ke depan ini, kita sudah mulai satu arah ke puncak semuanya. Jumlah kendaraan yang memadati jalur puncak diprediksi melonjak sepanjang hari ini. Ini dikarenakan banyak pemudik yang memilih jalur puncak untuk kembali ke Jakarta. Polisi mengimbau warga yang hendak pergi ke Bandung untuk menggunakan jalur alternatif jonggol dan sukabumi. Muhammad Juanda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat